Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Sistem peperangan elektronika andalan Rusia, yaitu Krasuka 4 terlihat di jalan raya M4 yang hanya berjarak sekitar 40 km dari perbatasan Ukraina Iring-iringan sistem Krasuka 4 ini terlihat bergerak dari kota Rostov-Ondon dengan tujuan akhir masih belum diketahui Tapi bisa dipastikan, pemberhentian sistem ini pasti tak jauh-jauh dari perbatasan Rusia-Ukraina Rupanya, Rusia sepertinya ingin bermain lebih serius lagi di wilayah perbatasan Ukraina Dalam hal ini, Krasuka 4 bisa menciptakan zona mati untuk setiap alutista modern Ukraina yang ditempatkan ataupun mendekat ke arah perbatasan Pada video ini bisa anda lihat, momen perlengkapan sistem peperangan elektronik Krasuka 4 bergerak di sepanjang jalan raya M4 Pada konflik tahun 2016 di Ukraina Tentara Ukraina sering mengeluh ponsel mereka sering mati tanpa diketahui penyebabnya Selamat datang di era peperangan cyber, tulis Kementerian Pertahanan Rusia kala itu Krasuka 4 dapat mengganggu pesawat awaks sehingga menjadi buta dan tuli Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan informasi radar bagi militer Rusia sekaligus sebagai penyerang serangan elektronik warfare Kemampuan utama Krasuka 4 ini meliputi dapat memberikan informasi intelijen atau alien mendeteksi keberadaan musuh hingga jarak 300 km sebagai sistem identifikasi teman atau musuh atau IFF membuat tipuan bagi radar deteksi musuh membuat penglihatan informasi deteksi radar musuh menjadi terganggu merusak sinyal radio musuh sehingga tak dapat digunakan lagi dapat mematikan smartphone di area operasinya terinstal langsung dengan generator dan baterai listrik termasuk baterai cadangan yang diangkut truk lain membuat layar komputer musuh error dengan pinti-pinti hitam putih membuat informasi komunikasi radio via data suara menjadi tidak jelas merusak perangkat elektronik warfare musuh secara permanen sistem ini sangat mobile dengan truk kamas sehingga ia dapat berpindah kemana saja perlindungan pesawat tempur dan pesawat drone rusia dari serangan tembakan rudal musuh sehingga yang ditembak musuh selalu salah sasaran dan yang terakhir sebagai daya serang pengamanan perlindungan cyber elektronik dan deteksi terbatas sehingga jarak 300 km dan sistem ini diklaim oleh rusia sudah battle proven di suria karena sudah berhasil menetralisir ancaman dari bayraktar TB2 Turki yang dioperasikan di suria dan juga rudal tomahawk amerika yang diarahkan ke target yang didukung rusia di suria dan kini sistem ini dikerahkan di perbatasan ukraina berikan komentar anda selamat menikmati